Intro Indonesia memperjuangkan peluang terakhir bertanding melawan Guinea di babak layoff pada Kamis 9 Mei 2024. Untuk lolos ke Olimpia de Paris. Timnas Indonesia U23 tiba di Perancis pada Minggu 5 Mei 2024 dan langsung latihan perdana sehari berselang. Federation International The Football Association mengumumkan pertandingan playoff Olimpia de antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Guinea U23 akan digelar secara tertutup. Adapun otoritas keamanan Perancis tidak mengizinkan pertandingan itu digelar secara terbuka dengan alasan keamanan menjelang Olimpia de Paris 2024. Gerda muda harus menjalani laga playoff AFC-CEF ini setelah finish di posisi keempat Viala Sia U23 2024 Qatar. Usai kalah dari Irak 1-2 di pertandingan perebutan tempat ketiga. Sama halnya dengan Indonesia, Guinea juga bernasib serupa menjadi tim yang finish keempat di Viala Afrika U23 2023. Mereka kalah dari Mali pada perebutan tempat ketiga lewat adu penalti. Guinea tentu bukan lawan sembarangan bagi Timnas U23 Indonesia, apalagi mayoritas pemain mereka sedang bergarif di sejumlah negara Eropa. Menurut kabar terbaru, Guinea bakal diperkuat para pemain terbaiknya seperti Ilex Moriba yang pernah bermain untuk Barcelona, RB Leipzig dan saat ini tengah dipinjamkan ke klub La Liga Getafe. Indonesia U23 saat ini tengah berada di Perancis untuk menjalani pemusatan latihan dan persiapan jelang laga playoff Olimpiade 2024 melawan dunia. Namun di tengah kesibukan persiapan, pelatih Sintayong justru menyeroti kualitas lapangan latihan timnya di Stade Leoran Ring. Paris yang nilainya di bawah standar. Bilansir dari laman resmi PSSI, Sintayong mengungkatkan kekecewaannya terhadap kondisi lapangan latihan itu. Menurut Sintayong, kualitas rumput di lapangan latihan itu jauh dari ideal dan dikhawatirkan dapat mengganggu persiapan timnya. Lapangan di sini katanya paling baik, tapi rumputnya tidak rata dan ada banyak lubang tambahnya. Meski begitu, Sintayong menegaskan bahwa timnya tak akan menyerah dan akan tetap fokus berlatih untuk meraih hasil terbaik di laga playoff Olimpiade 2024. Kritik Sintayong terhadap kualitas lapangan latihan timnas Indonesia U23 di Perancis ini kembali menjadi serutan publik. Sebelumnya, Sintayong juga pernah melontarkan kritik serupa terhadap kondisi lapangan latihan di Indonesia yang dinilainya tidak memadai. Namun di sisi lain, Indonesia yang berlatih di Perancis sedikit banyak juga memberikan dampak positif kepada pemain. Salah satunya adalah potensi di mana kemampuan sang pemain akan disorot oleh media asing ataupun sekuting talent asal negeri Perancis. Beberapa pemain bintang pun juga lahir dari sepak bola Perancis. Di antaranya adalah Karim Benzema. Pisa saja, sang pemain tiba-tiba menyambangi kemampuan latihan. Timnas yang sejatinya merupakan salah satu fasilitas sepak bola timnas Perancis. Namun hal itu tentu tak boleh menjadi alasan untuk bermain individualis. Demi menarik perhatian para pencari bakat. Squad Sintayong tetap harus tampil sebagai tim yang solid dan membawa dan memperjuangkan nausi tim nasi Indonesia di ajang Olimpiade Paris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!